Al-Fatihah Al-Fatihah Siapakah dia? Dia adalah seorang tokoh yang sangat bertakwa, yang sangat memiliki nampak diri dalam dirinya ketakwaan. Seorang yang warak, seorang yang banyak ilmunya, banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dan orang ini sangat mirip dengan Abu Bakar As-Siddiq dari sisi perawakan. Dikatakan bahwasannya Ibn Zubair mengatakan, Aku tidak pernah melihat bahwasannya Abu Bakar memiliki keturunan yang sangat mirip dengannya kecuali pemuda ini. Dia adalah Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Cucu daripada Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu. Al-Qasim bin Muhammad, begitu sebutannya. Kita berbicara tentang bapaknya dulu yang bernama Muhammad, anak dari Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Muhammad ini, di zaman kekhalifahan Umar radiyallahu ta'ala anhu, ketika itu kaum muslimin menang dari pertempuran dengan bangsa Persia. Dan kaum muslimin menawan anak-anak perempuan daripada Raja Persia pada saat itu, dan dibawa ke kota Medina. Salah satu daripada anak perempuan, Raja Persia pada zaman tersebut, diambil dan dinikahi oleh Muhammad. Yang mana ini nantinya akan menjadi cikal bakal lahirnya seorang yang bernama Al-Qasim bin Muhammad rahimahullahu ta'ala. Perlu diketahui, kawan-kawan sekalian, pemirsa sekalian yang berbahagia, bahwasannya pada saat itu ada tiga anak perempuan dari Raja Persia pada saat itu. Nah, tiga anak perempuan ini, tiga anak perempuan ini yang dari seorang raja yang bernama Yazda Jaraj. Yang pertama dinikahi oleh Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Anak yang kedua dinikahi oleh Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu. Dan anak yang ketiga dinikahi oleh Al-Husayn. Ibn Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Jadi, tiga orang sahabat ini atau tiga orang daripada anak-anak para sahabat ini menikahi putri-putri daripada Raja Persia pada saat itu yang telah ditaklukkan tentunya. Dari pernikahan itu, dari pernikahan antara Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq dengan salah satu putri daripada Raja Persia tadi, lahirlah Al-Qasim bin Muhammad radiyallahu ta'ala. Ketika itu, Muhammad dipilih oleh Uthman radiyallahu ta'ala anhu atau Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu untuk menjadi seorang amir di Mesir. Ketika Ali radiyallahu ta'ala anhu menjabat, dipilihlah Muhammad ini pada tahun 36 Hijriah untuk menjadi pimpinan atau gubernur di Mesir pada zaman tersebut. Pergilah Muhammad ke kota Mesir atau ke wilayah Mesir pada saat itu. Di sana beliau menjabat. Tidak lama beliau menjabat, terjadi gonjang-ganjing kondisi politik yang ada. Terjadilah peperangan saudara pada zaman tersebut yang begitu terkenal. Hingga akhirnya, ada seorang amir yang bernama Muawiyah datang ke kota, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini adalah kaki tangan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini datang ke kota Mesir dan membunuh Muhammad, bapak daripada Al-Qasim bin Muhammad ini. Nah, pada saat terbunuh pada tahun 38 Hijriah, ibu daripada Al-Qasim ini tengah mengandung Al-Qasim. Tengah mengandung Al-Qasim. Mendengar huru hara ini, ibu Nda'a Aisyah radiyallahu ta'ala anha, dan juga saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar Sitiq radiyallahu ta'ala anhu, berpikir bagaimana kalau misalnya kita menjemput saja anak-anaknya Muhammad yang ada di kota Mesir atau yang ada di wilayah Mesir pada zaman tersebut. Maka berangkatlah Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman ini adalah saudaranya Muhammad ke wilayah Mesir pada zaman tersebut untuk mengambil anak-anak daripada Muhammad yang masih hidup. Setelah itu, tidak lama pada tahun 38 itu, tidak lama kemudian Al-Qasim dilahirkan, kemudian dibawa oleh Abdurrahman berserta dengan saudarinya ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, Abdurrahman berniat untuk memelihara kedua anak tersebut. Kini, kedua anak tersebut bukan hanya kehilangan ayahnya, keduanya juga kehilangan ibunya. Kedua anak tersebut ingin dipelihara oleh Abdurrahman bin Abu Bakar al-Siddiq. Akan tetapi, Ibunda Aisyah r.a. menawarkan opsi lain. Ibunda Aisyah r.a. tidak memiliki anak. Dan beliau menawarkan agar kedua anak ini dipelihara oleh Ibunda Aisyah r.a. mengingat di sisi lain bahwasannya Abdurrahman juga memiliki banyak keluarga, memiliki banyak istri, dan memiliki banyak anak. Dan Ibunda Aisyah r.a. tidak ingin merepotkan Abdurrahman. Dan akhirnya, mereka bersepakat untuk dijadikan kedua anak tersebut berada di dalam pengawasan dan bimbingan, serta pemeliharaan dari Ibunda Aisyah r.a. Hari berlalu, dan anak-anak itu sudah mulai besar. Al-Qasim bin Muhammad akhirnya tumbuh di dalam rumah Ibunda Aisyah r.a. Al-Qasim bin Muhammad begitu dekat dengan Ibunda Aisyah. ini adalah bibinya, bibi dari ayahnya, atau saudari daripada ayahnya. Begitu dekat, mereka begitu akrab, hingga Al-Qasim bin Muhammad diajarkan untuk menghafal kitab Allah. Dan Alhamdulillah, di usia sangat belia, Al-Qasim bin Muhammad berhasil menghafalkan Al-Quran dengan sangat baik. Demikian juga, karena Ibunda Aisyah r.a. sudah mulai berfatwa. Tentu di zaman kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, sebelum Al-Qasim dilahirkan, Ibunda Aisyah r.a. itu sudah berfatwa. Seorang wanita yang sudah menjadi ulama besar di zamannya. Dan ini adalah tempat yang sangat baik untuk menuntut ilmu. Ibunda Aisyah adalah tempat yang sangat, kalau boleh dikata, ladang yang begitu subur untuk di mana Al-Qasim bin Muhammad menimba dan mengambil buah-buah ilmu darinya. Dan demikianlah, bukan hanya sekedar terkait dengan permasalahan fikir, Al-Qasim bin Muhammad juga mengambil hadis-hadis Ibunda Aisyah r.a. yang beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, Al-Qasim ini, ulama yang kita bicarakan ini, menjadi anak yang tumbuh di dalam lingkungan ilmu yang begitu subur. Dan akhirnya beliau juga meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu banyak. Beliau ini, Al-Qasim bin Muhammad, menjadi orang yang yang sangat warak. Menjadi orang yang sangat takut kepada Allah s.w.t. Saking waraknya, beliau ini jarang bicara. Dan ketika bicara pun isinya adalah ilmu. Kalau zaman sekarang dimilangnya, daging semua isinya. Kenapa? Karena memang beliau sangat takut untuk banyak bicara. Bahkan, beliau mengatakan sendiri, beliau mengatakan sendiri bahwasannya disebutkan oleh para ulama, antaranya Abu Zinat, Aku tidak mengetahui orang yang paling banyak hafalan hadisnya, paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Al-Qasim bin Muhammad. Dan pada zaman itu, seseorang itu tidak dianggap seorang laki-laki yang baik, seorang laki-laki yang sempurna, seorang laki-laki yang hebat, kecuali dia telah meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diakui. Ilmunya sangat diakui oleh para ulama. Tetapi, Al-Qasim bin Muhammad adalah orang yang tidak ingin menampakkan ilmunya. Padahal beliau juga menyatakan bahwasannya beliau ini betul-betul menghafalkan hadis dari Ibunda Aisyah. Betul-betul menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh bibinya. Lebih daripada itu, pemahaman terhadap Al-Quran, pemahaman terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau dapatkan dari Ibunda Aisyah radiyallahu ta'ala an-ma. Akan tetapi, ini tidak menjadikan beliau berlagak. Malah beliau hidup dengan banyak diam dan tidak banyak berfatwa. Bahkan beliau juga tidak suka jika beliau diangkat dan dieluk-elukan. Beliau mengatakan, Beliau mengatakan, seorang itu hidup. Ini yang mengatakan Al-Qasib bin Muhammad. Beliau mengatakan, seseorang itu hidup. Dan ia mengetahui hak-hak Allah s.w.t. Kemudian ia menuntaskan hak-hak tersebut, itu lebih baik baginya daripada dia mengatakan sesuatu yang ia tidak ketahui. Artinya kalau misalnya seseorang seperti dia, seperti Al-Qasib, seperti beliau, hidup kemudian menuntaskan hak Allah s.w.t. dalam hidupnya, kemudian tidak berbicara kecuali sesuatu yang ia ketahui, dan tidak berbicara sesuatu yang tidak dia ketahui, maka itu lebih baik. Nah inilah yang menyebabkan Al-Qasib bin Muhammad sangat begitu mengurangi percakapan yang di dalam kehidupannya. Demikian juga fatwa-fatwa dan juga ilmu. Beliau sangat sedikit sekali berbicara, sedikit sekali menyampaikan fatwa. Karena beliau takut berbicara, kemudian percakapan tersebut ternyata tidak dilasari oleh landasan ilmu yang benar dari Allah s.w.t. dan dari Rasulnya s.a.w. Beliau sendiri mengatakan, inna min ikramil mar'inatzahu alla yakula illa ma'ahata bihi ilmu Salah satu bentuk penghormatan seorang manusia kepada dirinya sendiri adalah tidak berbicara tanpa ilmu. Tidak berbicara sesuatu yang ia tidak ketahui. Ini adalah bentuk penghormatan seseorang terhadap dirinya sendiri. Bahkan dikatakan bahwasannya ada seorang amir datang kepada beliau. Untuk amir di kota Madinah, seorang gubernur di kota Madinah pada waktu itu meminta kepada beliau dan menanyakan kepada beliau beberapa permasalahan-permasalahan agama. Akan tetapi beliau tidak menjawabnya kecuali sesuatu yang betul-betul nampak dan jelas. Maksudnya sesuatu yang betul-betul beliau ketahui dan betul-betul jelas jawabannya. Ada pun sesuatu yang beliau masih ragu. Beliau masih tidak bisa memastikan kebenarannya maka beliau tidak menjawabnya. Dan ini adalah bentuk tawaduknya beliau. Ini bentuk tawaduknya beliau. Bahkan ada kisah yang diriwayatkan oleh para ulama bahwasannya ada seorang Arab Badui datang kepada beliau. Pada saat itu beliau sholat. Setelah beliau selesai sholat, Arab Badui itu datang dan bertanya kepada beliau. Siapa yang lebih berilmu antara Anda dengan Salim sepupu Anda? Salim anak daripada Abdullah bin Umar. Tadi kita katakan bahwasannya Abdullah bin Umar juga menikahi putri daripada Raja Persia. Dan dari pernikahan tersebut lahirlah anak yang bernama Salim. Salim bin Abdullah bin Umar. Nah, seorang bertanya kepada Al-Qasim. Seorang Arab Badui. Siapa yang lebih pintar, yang lebih pandai, yang lebih berilmu? Anda atau Salim? Apa yang dijawab oleh Al-Qasim? Beliau mengatakan, Subhanallah, Kullun sayyukbiru kabimah alim. Subhanallah, pertanyaan apa ini? Setiap orang, baik saya ataupun Salim, akan menyampaikan apa yang dia ketahui. Kemudian, Arab Badui ini merasa tidak puas dengan jawaban yang tidak lugas tersebut. Arab Badui ini mengatakan, Siapa yang lebih pandai, yang lebih pintar, lebih berilmu? Anda atau Salim? Saya ingin jawaban yang tegas. Kemudian beliau mengatakan, Itu, ada Salim di sana. Datanglah ke beliau dan tanya untuk beliau. Akhirnya, orang Arab Badui ini datang kepada orang tersebut. Nah, Ibnu Ishaq, selaku perawi daripada kisah ini mengatakan, Sebenarnya Al-Qasim bin Muhammad itu lebih berilmu dibandingkan Salim. Dan semua orang di Bandinah tahu itu. Cuma, akan tetapi, beliau tidak mungkin mengatakannya. Beliau tidak mungkin mengatakan, saya lebih berilmu dibandingkan Fulan. Ya, seorang ulama besar juga di zaman tersebut. Tidak mungkin mengatakannya. Dan beliau juga tidak mungkin mengatakan, Salim lebih berilmu dibandingkan saya. Karena beliau tahu bahwasannya, beliau lebih berilmu. Jadi, untuk menghindari sikap sombong dan takabur, juga untuk menghindari kebohongan, beliau tidak menjawab secara lugas. Bahkan, memerintahkan Sang Arab Badui yang tadi bertanya, untuk datang sendiri ke Salim, dan bertanya seakan-akan mengisyaratkan bahwasannya Salim yang lebih bumbul dan lebih utama dibandingkan dirinya. Baik. Ikhwanifillahirrahimahumullah ta'ala, banyak sekali hal yang bisa dipetik daripada Al-Qasim bin Muhammad ini. Al-Qasim bin Muhammad ini adalah seorang yang juga, selain daripada warak, tadi kita sebutkan, seorang yang penuh ketawa do'an. Bukannya dalam permasalahan ilmu, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, juga dalam permasalahan dunia. Orang yang zuhud. Dan tidak ingin terlalu banyak ribet dengan urusan dunia ini. Suatu ketika dikisahkan bahwasannya Al-Qasim bin Muhammad ini disengketakan oleh seseorang. Ada orang datang, kemudian mempersengketakan permasalahan tertentu, dan beliau diperkarakan. Beliau mengatakan, tidak biasa ribet. Ini yang diperkarakan ini, kalau dia adalah milik Anda, maka ambillah. Kalau dia adalah milik Anda, maka ambillah. Tidak usah dipermasalahkan. Dan kalau memang ini bukan milik Anda, tapi ini milik saya, maka ambillah, dan saya halalkan. Ini menunjukkan bahwasannya beliau terikat dengan akhirat, dan tidak terikat dengan dunia ini. Ini adalah bentuk zuhud seseorang di dunia ini. Karena tahu bahwasannya sesuatu yang ia miliki akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dan ini juga bentuk nasihat. Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan sempurna keimanan seseorang di antara kalian, sampai ia mencintai untuk saudaranya, sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Nah, tadi dikatakan, ini adalah salah satu bentuk nasihat. Kata Rasulullah ad-dinu nasihat. Agama ini adalah nasihat inayah, perhatian kepada kaum muslimin. Dan salah satu bentuknya adalah memberikan perhatian yang terbaik untuk saudara kita. Memberikan sesuatu yang terbaik untuk saudara kita. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang halal, maka keinginan itu harusnya juga ada pada diri saudara kita. Kita juga ingin saudara kita merasakan sesuatu yang halal. Dan ketika saudara kita mempersangkatakan kita dalam permasalahan atau dalam suatu perkara yang itu adalah hak milik kita, kita lepaskan saja untuk menjadi hak dia supaya juga dia tidak dipermasalahkan di sisi Allah SWT. Dia mendapatkan yang halal, kita juga bebas dari permasalahan. Jadi, orangnya tidak neko-neko. Orangnya tidak mau ribet. Kalau misalnya ada perusahaan seperti ini, ambil saja Allah SWT nanti yang berhenti. Bahkan dikisahkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Yahya bin Said. Dan Sulaiman bin Qatta. Beliau mengatakan, Arsalani Umar ibn Ubaidillah At-Taymi ilal Qasim bikhamsimi atidinar. Sulaiman mengatakan, menceritakan, suatu ketika saya diutus oleh Umar bin Ubaidillah At-Taymi kepada Al-Qasim dengan membawa uang 500 dinar. Tetapi Al-Qasim tidak mau menerimanya. 500 dinar ini kurang lebih ya hampir 500 juta rupiah lah di zaman kita sekarang ini ya. 500 dinar. Nah, tidak mau. Al-Qasim tidak mau menerimanya. Ya, karena apa? Karena harta ini adalah bagian daripada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah SWT. Di sisi lain juga pemberinya siapa? Jika pemberinya terkait dengan permasalahan politik, ya, ingin mencari wajah di hadapan beliau, di hadapan masyarakat kaum muslimin di kota Madinah pada saat tersebut, maka beliau menolak yang seperti ini. Setelah 70 tahun kehidupan penuh dengan kegemilangan, penuh dengan ibadah, penuh dengan ketaatan kepada Allah, penuh dengan ilmu syar'i, ya, beliau akhirnya diwafatkan oleh Allah SWT pada usia 70 tahun tadi, di kota atau di sebuah wadi atau lembah yang disebut sebagai lembah Udaid, di mana beliau meninggal pada tahun 107 Hijriah, ada yang mengatakan 108 Hijriah. Udaid ini kurang lebih 150 kilometer dari kota Mekah arah barat dayanya. Beliau meninggal di sana dan dikuburkan di sana. tadi belum disampaikan bahwasannya juga beliau menimba ilmu dari Ibn Abbas radiyallahu ta'ala'anmu. Juga menimba ilmu dari Abdullah bin Umar, dari Ibn Mas'ud, dan dari yang lainnya. Banyak sekali dari Abu Hurair radiyallahu ta'ala'anmu juga. Banyak ulama juga yang meriwayatkan dari beliau. Dan beliau adalah salah seorang ulama siqoh. Kata para ulama hadis, siqoh ini berada pada derajat keilmuan dan hafalan yang begitu tinggi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat yang begitu deras untuk beliau dan juga untuk kita semua dan seluruh kaum muslimin baik itu yang hidup ataupun yang sudah mati. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan orang-orang semisal beliau yang berada dalam kesolehan. Juga para nabi, orang-orang sidrik, orang-orang soleh yang lainnya. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang ingin ditambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar. Mungkin ada kesalahan dalam penyampaian ini, silakan dikoreksi. Mohon bantuannya untuk dikoreksi di kolom komentar juga. Jangan lupa share video ini dan video-video lainnya. Mudah-mudahan ada orang juga di luar sana yang bisa mengambil manfaat daripada video-video seperti ini di fanpage ini. Terima kasih. Alhamdulillah Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.